Sehingga anak-anak diri duha akan melawan anda, kadang-kadang anda yang berdua harga sama orang tua. Mutahkan Bapak Ibu, mutahkan, mutahkan, keluarin semuanya sama-sama itu, keluarin. Kayaknya hari ini Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya ikut ke dalam ruangan ini, bukan ngejar kesembuhan, atau pengen tahu ilmunya. Itu semua gak penting Bapak Ibu. Yang penting apa? Yang kita cari adalah Allah. Jadi kalau hati kita masih penuh kebencian, kemarahan, gak bisa memaafkan, jangan-jangan kita bukan hambanya, kita akan dikutuk oleh bumi. Bumi itu ada di tubuh kita, dia akan ngutuk kita. Makanya, kutukan dalam bentuk apa? Sakit berkepajaran. Selain Allah gak usah dipikirin, kalau mikir, mikirin sesuatu yang mendekatkan diri dia kepada Allah. Kalimani gimana? Dalam surah Al-A'amun ayat 119. Sesungguhnya, orang-orang yang berhenti tentang penciptaan langit dan tinggi, dan bergesernya siang dan malam, ada tanda atau ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang-orang yang melul halba, yang overthinking. Kalau kita masih merasa baik, kalau kita masih merasa memiliki, itu sama aja. Kita memakai jubahnya Allah. Ketika lihat wajah dicermin, Alhamdulillah. Allahumma kamah hasanta khulki, fa hasin khulki. Ya Allah, makasih ya. Kalau gitu aku mohon sama engkau, engkau berbagus akhlakku ini, sebagaimana engkau berbagus tubuhku ini atau rupaku ini. Jadi ciri orang menderita itu kalimannya, kalau gitu ya dok, setelah ikut PFO, aku harusnya begini, aku harusnya begitu. Itu pasti menderita. Karena kata harus membuktikan, dia maksain diri. Jadi kalau mau sembuh dari penderitaan, hindari kata harus. Ganti dengan kata, saya belajar melakukan. Bisa hidup berdua dengan anak. Setiap malam saya pasti segan berdebar. Kamu yakin Allah namanin kamu? Ya, yakin. Allah itu memiliki tanggitan bumi. Kau hadapkan kemanapun, Allah selalu ada. Kalau Allah namanin kamu, kamu berani. Masih takut? Aman? Berarti ada trauma. Trauma pernah sendirian. Ya enggak? Makanya kalau nanti ketemu sama anak yang sakit-sakitan, itu tandanya Anda sudah banyak melukai hatinya. Maka basuh luka. Sembuhin dia. Dengan salah satu teknik namanya loving kindness. Ternyata sholat itu bagian dari subtle energy. Sholat bisa menyehatkan. Sholat menyembuhkan. Apalagi kalau dilakukan dengan tumak. Dengan rasa tenang, berlama-lama, ngobrol dengan Allah. Terus katakan, ucapkan kata terima kasih. Sambil Anda merasakan tubuh jadi bergetar, karena merasakan rasa terima kasih. Dada Anda menghangat dan air mata berkaca-kaca. Karena Anda mengatakan, ya Allah, si pendosa ini masih engkau izinkan diberikan kebutuhan bernafas ini. Terima kasih, ya Allah. Saya merasa diri saya itu sebetulnya selama ini memang memiliki rasa ingin memilikinya itu luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya praktekan ke depannya. Ilmu yang saya dapatkan hari ini bisa saya praktekan. Doain ya semuanya. Alhamdulillah ketenangan itu ada. Dan terbebas dari belenggu sifat-sifat emosional yang membawa serasa sakit di dadai.